Pemirsa Koran Sindu kembali menggelar apresiasi inovasi dalam rangka memperingati ulang tahunnya ke-13. Apresiasi ini diberikan kepada 18 perusahaan dan satu lembaga pemerintah yang telah bekerja keras menciptakan inovasi tepat guna bagi perusahaan dan masyarakat Indonesia. Memperingati ulang tahun ke-13 Koran Sindu untuk kedua kalinya mempersembahkan apresiasi inovasi Koran Sindu. Apresiasi yang bertajuk sinergi dan kolaborasi ini diberikan kepada 18 perusahaan yang berprestasi dan inovatif dalam pengembangan usaha. Dinamika dunia usaha yang semakin kompetitif membuat organisasi harus terus melakukan inovasi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ini saya sampaikan lagi pesan di sini adalah inovasi harus dilakukan hingga terus-menerus. Tidak bisa inovasi dilakukan satu kali, mungkin kita berhenti. Sukses itu adalah satu proses yang harus diperjuangkan terus-menerus. Dari penerima apresiasi inovasi dalam-menerus ini, tapi inovasi tidak hanya sepeda terinovasi. Pastikan bahwa kita inovasi dalam konteks yang tidak. Dan dalam sebuah persaingan, bisa diberikan pasar, dan tentunya itu harus kita lakukan terus-menerus. Sehingga membuat kita berkembang dan sukses berkembang kita. Inovasi ini untuk kedua kali, tahun 2017 dan 2018 ini. Jadi kita tetap, tujuannya adalah bagaimana mendorong kebiasaan berinovasi di kalangan industri, dunia usaha, dan juga di organisasi lembaga maupun individu. Kotaan Sindu juga memberikan apresiasi kategori khusus untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang telah memiliki inovasi badan usaha milik desa. Terima kasih, kita senang sekali. Ini sebenarnya surprise untuk kami Kementerian Desa, tapi sebetulnya persembahan ini diberikan kemenangan ini kepada masyarakat. Untuk kami introspeksi bagaimana pemerintah bisa jadi mitra yang baik bagi private sector. Mari kita berkolaborasi, karena inovasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apresiasi inovasi Koran Sindu diberikan untuk menumbuhkan semangat inovasi di kalangan industri, dunia usaha, organisasi, dan lembaga pemerintah serta individu. Sehingga semakin banyak tercipta inovasi yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.